Dan pinter itu tidak terlalu penting ya, katanya nomor 2, yang nomor 1 itu... Kesimpulannya adalah, kepinteran itu nomor hal yang kesegian. Di era milenial ini, banyak para orang tua atau para anak sekolah itu fokus pada kepinteran akal ya, prestasi, itu yang diutamakan. Nah, mereka berharap dengan pintarnya mereka itu, atau pintarnya kita itu, bisa dapat pekerjaan yang cepat, yang baik, kayak gitu. Nah, padahal nih ya, di dunia industri, terutama di perusahaan-perusahaan yang saya tahu, karena saya di basicnya perusahaan Jepang, itu di perusahaan Jepang itu, saat merekrut karyawan, itu kepinteran itu tidak hal yang utama ya, dan bukan hal terlalu penting. Tapi, lebih mementingkan attitude-nya. Dulu saya pernah menjadi production leader atau leader produksi, saat itu saya juga ikut interview calon kandidat. Nah, saat itu saya juga tidak mementingkan kepinteran ya, saya lihat ini orangnya bisa berkembang atau enggak, kayak gitu. Ini dimarahin tersinggung atau enggak, nah ini sikapnya bagaimana, nah itu hal itu yang menurut saya dulu penting. Nah, hal ini diperkuat oleh hasil pertemuan saya dengan HR Manager di sebuah perusahaan Jepang di Bekasi. Nah, lalu apa sih ya, dari hal yang saya sampaikan tadi kan hanya sebagai produksi. Nah, ini dari HR Manager, apa sih yang dibutuhkan saat dia merekrut karyawan sampai dia diterima? Nah, berikut adalah petikan dari wawancara saya dengan beliau. Saya ini beberapa waktu lalu pernah ini juga ketemu HRT juga, dia bilang pinter itu tidak terlalu penting ya, katanya nomor dua. Yang nomor satu itu apa keperibadian, berarti itu di pabrik berlaku ya Pak ya? Berlaku, saat berlaku. Jadi, kadang mungkin saya tidak mengerti di perusahaan yang lain gitu, di perusahaan kita kadang hal-hal sepele seperti ketika waktu tes, bagaimana sikapnya dia, posisi duduk mungkin misalnya ya, cara dia berjalan, kadang hal-hal seperti itu juga bisa mempengaruhi penilaian. Kadang orang ketika datang tes untuk ke perusahaan, mungkin yang dia pikirkan hanya bagaimana mampu mengerjakan soal, soal-soal yang diberikan. Padahal di luar itu gerak-geriknya kita lihat gitu kan, kita lihat. Jadi, bukan kita hanya ngejudge by offer-nya saja, bukan. Tetapi, sebenarnya bagi kita yang bisa, udah biasa menghadapi banyak orang, hal seperti itu bisa dinilai sebenarnya. Dari sikap, kadang mungkin ketika kita menerangkan, misalnya sebelum tes biasa ada paparan dulu tentang perusahaan. Kita lihat mana yang benar-benar memperhatikan, misalnya yang bertanya mungkin dengan soal. Hal seperti itu kadang mungkin bagi mereka mengapskip sepele, tapi hal seperti itu juga merupakan nilai tambah yang kita catat tersendiri. Nah, dari wawancara saya dengan HR Manager Pak Faris tersebut, kesimpulannya adalah kepintaran itu nomor hal yang kesegian. Ini kalau ingin perusahaan maju ya, jadi yang penting itu atitude, yang penting perilaku, sikap, kedisiplinan, baru kemudian kepintaran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya masih sekolah, jangan hanya fokus ke kepintaran anaknya, tapi fokuslah ke perilaku anaknya. Untuk bagi-bagi yang adik-adik yang masih sekolah, ayo kita perbaiki mental kita. Nah, sekarang ini kan masih di basic skala perusahaan ya. Kalau misalkan Indonesia, semua warga negaranya itu atitudenya meningkat, negara kita juga akan meningkat. Terima kasih.